Aku tuh pernah lihat ada orang Klabbing Dan literally nangis ketika sholat Aku tanya kenapa kamu nangis Dia bilang saya tuh merasa Semua orang di ruangan ini lebih soleh daripada saya Aku stress Ketika dengerin itu, aku bilang Bukankah kemudian ketika kita sholat Yang kita kejar adalah rasa itu Ketika selesai sholat Kita harusnya merasa bahwa kita tidak lebih Soleh daripada orang-orang ini Tapi kayaknya mungkin Perasaan kayak gini gak banyak diakses Oleh orang-orang ngaji Sedangkan kalau di anak ngaji yang tadi contohnya ada gak? Ya misalkan pas sholat sibuk kirim Gerakan orang lain kayak gitu ya Yang literal di depan mataku adalah Ada orang, tapi dia udah tobat sih sekarang Dia bilang, Ustaz kenapa saya sekarang gak ngaji Saya ngaji dulunya saya anak motor Saya ngaji dan saya gak tenang Dia bilang salah satu gak tenang apa aku bilang Dia bilang gini, begitu saya sholat, begitu saya ngerti ngaji Dia bilang, saya bisa menyebutkan 29 kesalahan imam Ketika baca suratul fatiha Ustaz kenapa saya sudah can Mhm